Ini saya baca berita aneh ini Judulnya Heboh Kabar Dodi Sudrejet ragukan Galaskai sebagai darah daging bibi Ardiansyah Hingga ajukan tes DNA Kalau Pak Faisal jawab, itu udah gila Ini beritanya Ini kenapa sih Pak Dodi? Perkenalkan, ini teman saya Cantikan Anaknya sudah dua padahal Hei, lihat kamera Hei, lihat kamera Halo, sobat fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Yah, masih soal Dodi Sudrejet dan Haji Faisal Yang kini mengungkapkan isu-isu untuk tes DNA Dan ini pun dikomentari oleh guru PNS Dalam Mikri Sipil dari Jepara Guru ganteng ini memberikan pesan menyayat kepada Dodi Sudrejet Hei Oke, jangan salah paham Saya jelaskan Rekan kerja saya namanya Mbak Yuni Nah, itu dia itu pakai tas gendom Yang saya pegang itu tasnya Bagian belakang bisa dilihat di video Dan yang waktu pun tak Itu saya megang bagian kalp ini Gitu Dan itu pun saya masih jaga jarak Ya Jangan salah paham Dan guru dari Jepara ini memiliki akun TikTok calon presiden Dia juga punya anak kecil seperti seusia dengan Galazga Adiansa Karena itu dia pun ikut bersimpati atas nasib Galazga yang sudah menjadi yatim piatu Di usia yang masih seusia dengan anaknya itu Dan guru dari Jepara ini pun memberikan pesan yang menohok kepada Dodi Sudrejet Soal upaya Dodi untuk meminta tes DNA Nah, bagaimana ceritanya Bagaimana beritanya Yuk, simak saja penuturan dari guru Asalun Jepara yang ganteng ini Kepada Dodi Sudrejet Ini saya baca berita aneh Judulnya Heboh Kabar Dodi Sudrejet ragukan Galazga sebagai darah daging bibi Ardiansyah Hingga ajukan tes DNA Kalau Pak Faisal jawab Itu udah gila Ini beritanya Ini kenapa sih Pak Dodi Pak Putrinya sudah meninggal Kalau Anda mau mengajukan tes DNA Membuktikan Galazga itu anaknya bibi atau bukan Itu sama saja Anda menuduh anak Anda seks bebas Pak Masa iya seorang ayah kayak gini sama anaknya gitu loh Kalaupun iya Vanessa Angel seks bebas Kalaupun iya ya Harusnya Anda tutupi Pak Bukan Anda berusaha mengungkap ke publik gitu Saya nggak menyatakan Vanessa Angel seks bebas Saya nggak menyatakan seperti itu Karena itu urusan pribadi Ya Cuma Kalaupun iya harusnya ditutup Nggak seperti ini Pak Ini seolah-olah menuduh kalau Galazga adalah anak di luar nikah gitu loh Wah Ini nggak bijaksana sih Pak Dodi sih Kalau kayak gini Saya pikir ini Jangan sampai dicontoh oleh laki-laki yang lain Jangan jadikan role model Pak Dodi ini Karena langkahnya tidak bijaksana Itu menurut saya Saya nggak mau jelek-jelekin Pak Dodi Walaupun Pak Dodi sendiri yang bertingkah seperti itu Mau membuktikan dirinya jelek atau gimana ini Saya nggak tahu Yang penting jangan ditiru ya Nggak usah dibully Nggak usah Nggak usah dibully Cukup jangan ditiru Udah gitu aja Aduh Langkah orang kayak Pak Dodi ini Hehehe Hehehe Ah Hehehe Eh Ah Ah Uh Hehehe Hehe Hehehe 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 Vanessa Angel meninggal dunia Semoga yang meninggalkan diterima amal ibadahnya Dan yang ditinggalkan dilimpahkan kesabaran Tapi saya ingin bahas sesuatu sedikit Kalian pasti ingat kalau Vanessa Angel pernah mendapatkan kasus Dan dari kasus itu dia dihina, dia dibully, dia dijadikan jokes Entah sakit seperti apa yang sudah pernah Vanessa Angel rasakan Namun ketika Vanessa Angel meninggal Banyak doa untuk dia Bisa saja mereka yang dulu membuli ikut mendoakan Inilah kejamnya netizen Indonesia Ketika ada orang mendapatkan kesusahan Tidak didoakan agar berubah menjadi lebih baik Atau dilimpahkan kesabaran dan lain-lain Tapi ketika orangnya meninggal Baru didoakan Netizen Indonesia Apakah kematian seseorang yang bisa menghentikan bulian kalian? Turut prihatin dengan moral orang saat ini Oke saya jelaskan masalah saya dengan PRT Jadi begini Saya punya bisnis pembiayaan Biasanya pengambilan HP Jadi saya beli HP dengan harga tertentu Saya naikkan harganya Lalu saya jual lagi dengan cara dicicil Seperti itu Nah Ibu RT ini salah satu pelanggan saya Nah terus dia merekomendasikan adiknya Untuk mengambil HP ke saya Nah sebut saja adiknya ini Ibu M Ibu M ini mengambil HP ke saya HP yang cukup mahal Terus saya tanya dulu sama Ibu RT Itu punya usaha apa? Kok berani mengambil HP mahal? Nah itu ada toko kok Di foto tokonya Di foto rumahnya Oke yaudah kalau punya toko aman Berarti ada usaha Akhirnya saya setujui Kita tanda tangan perjanjian surat Surat perjanjian jual beli itu Di toko itu Di rumah itu Ya kan Yang katanya rumahnya Ibu M itu Nah sampai sana Ketemu sama orang yang namanya Ibu M Ada Ibu RT juga disana Tanda tangan Cap jempol segala macem Juga disana ada Ibu RT Nah akhirnya Udah kan? Udah deal HP tak kasih Kardos tak bawa Surat perjanjian tak bawa Terus Singkat cerita Kok ternyata bayarnya telat-telat Saya berniat untuk Menyita HPnya untuk sementara Saya cita untuk sementara Kalau bisa bayar Nanti tak kembalikan Gitu kan Nah ternyata Saya akhirnya curiga kan Saya selidiki Tak foto rumahnya Tak tanya sama tetangganya Katanya itu bukan rumah Ibu M Tapi rumah Ibu RT Loh berarti Ibu RT nipu saya dong Nah terus Itu Ibu M itu Gimana? Dimana sekarang? Saya cari Ibu M Saya cari Ibu M Akhirnya ketemu Tapi orangnya beda Sama yang ngambil HP Jadi Yang dulu tanda tangan dan cap jempol Itu bukan Ibu M yang asli Tapi menggunakan KK dan KTP Ibu M yang asli Otomatis Ibu M yang asli Kaget Mas saya gak pernah Ambil HP Sama-sampean Loh kok seperti itu? Lalu saya bawa Ibu M yang asli Ketemu sama Ibu RT Bu Ini Ibu M Anda nipu saya ya? Saya gitu kan Saya marah kan Oh iya mas Ya ini Ini gak ngu kok Bisa dijelaskan Blah-blah-blah Alasan segala macem Oh Ini berarti Anda yang berniat jelek Anda pakai nama orang lain Untuk pengambilan HP Untuk diri anda sendiri Sehingga cerita seperti itu Ibu Ibu RT Akhirnya Ya sudah mas Saya nanti yang bayar Blah-blah-blah Itu awalnya Tapi Ceritanya gak sampai disitu Waktunya hampir habis Nanti saya lanjutkan lagi